Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat di Indonesia Berjumpa kembali bersama saya Joko Marwanto Dalam sesi Ruang Kolaborasi Praktik Coaching Modul 2.3 Kali ini saya bersama Bapak Ahmad Bayhaki akan memerankan Praktik Coaching Di sini saya akan berperan sebagai coach Sementara Bapak Ahmad Bayhaki berperan sebagai coach Bagaimana jalannya proses coaching? Mari kita saksikan bersama Perkenalkan fasilitator saya Bapak Mahmun Julkifli SPD MSI Peserta pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Kiki Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Joko Alhamdulillah Sudah lama ini tidak ketemu Lagi sibuk ya? Iya sibuk nih Pak Joko Tapi sepertinya Saya harus Ada sesuatu yang harus dibicarakan Dengan Pak Joko nih Pas kebetulan nih Iya ini pas ketemu ini Ada apa ini Pak Kiki nih? Kira-kira dari Dari percakapan kita ini Apa yang mau kita gali? Kita Sebagai Pembicaraan kita hari ini Apa yang mau kita Capai? Iya Pak Joko Mungkin untuk percakapan kali ini Pertemuan kita kali ini Saya pengen Tujuan saya itu Saya pengen bisa memanage waktu gitu loh Pak Joko Karena kok Tiap harinya itu Saya seperti dikerjar-kerjar Kerjaan Dengan tugas di LMS Kemudian kerjaan yang satu Belum selesai Udah ada kerjaan yang lain Terus Atau Yang baru Dengan tugas-tugas LMS Yang menumpuk Mungkin saya karena Lalai waktu gitu ya Jadi sehingga LMSnya itu Bernumpuk-numpuk Udah selesai tugas Poin yang satu Muncul lagi tugas yang baru Seperti itu Kayaknya Pak Joko Mungkin tujuan kita Nanti percakapan ini Kita bisa Bisa menghasilkan Saya Mudah-mudahan bisa Untuk Mencari solusinya gitu Bagaimana cara Memanage waktu yang baik Dan benar Oh manajemen waktu ya Pak Kiki Berarti cara Istilahnya Membalanskan Biar seimbang semua ya Pak Kiki Menurut Pak Kiki Idealnya seperti apa sih Pak Kiki Cara manajemen waktu Menurut Pak Kiki Menurut saya itu Manage waktu yang ideal itu Apabila ada suatu pekerjaan Yang bertumpuk dan bersamaan Itu bisa diselesaikan gitu Dan sesuai dengan jadwal gitu loh Pak Jadi Tidak bertumpuk-tumpuk Kemudian Tidak Tidak saya abaikan Tidak saya lalaikan Sehingga Akhirnya itu Dilalui dan Berhasil untuk Dilakukan Secara Sesuai dengan jadwal gitu Saya pengennya itu seperti itu Bisa memanage waktunya Jadi Pas Ketika Apa namanya Itu ada waktu Ada porsi waktunya gitu loh Waktunya pas gitu Porsi waktu Untuk saat ini Di posisi berapa nih Kira-kira Pak Kiki Dari point skala 1 Sampai 10 nih Untuk Kendala manajemen waktunya nih Kira-kira Kayaknya mungkin saya di Pertengahan kali ya Pak Di posisi nomor 5 kali ya Pak Karena emang Karena emang Banyak hambatan kali Pak ya Banyak hambatan Banyak gangguannya gitu Ketika Apa Hambatannya itu Di waktu gitu loh Pak Kadang-kadang itu saya bingung Untuk membagi waktunya Selalu bentrok Ketika ada kerjaan yang bersamaan Dengan waktunya Kemudian pekerjaan terus Terus menerus gitu Menumpuk Baik itu kerjaan sebagai guru Kemudian pengurus Wilayah juga Di lingkungan gitu Dan Iya dan juga Tugas dari calon guru penggerak ini Jadi Dengan pengerjaan Fokusnya itu Bisa terbagi-bagi gitu Pak Sehingga Terkadang saya merasa Hasilnya itu Kurang maksimal gitu Pak Joko Dalam menerima Target ingin Lebih seimbang Di posisi berapa nih Pak Kiki Supaya bisa memanage Waktu dengan baik Kalau dari skala 10 Ya targetnya saya Pasti mau yang paling teratas ya Yang 10 ya Jadi biar Biar saya Lebih tenang Dan lebih bisa memanage Waktu dengan baik Dan benar Sesuai dengan jadwal gitu Yang sudah ditulis Yang sudah Yang sudah direncanakan Begitu Pak Joko Rencana Pak Kiki Dalam waktu Dekat ini Untuk mengatasi Hambatan Untuk Manajemen waktu itu Ngatur waktu yang Sangat padat ini Kira-kira apa nih Pak Kiki Rencana dari Pak Kiki Mengatur ritme Kegiatan dari Pak Kiki Iya Berkaitan dengan Hambatan dan gangguan Itu Pak Joko Kayaknya sih Saya harus Ada rencana-rencana Terus saya kerjakan ya Seperti Mungkin saya lakukan Saya akan Apa tuh Berusaha untuk Menyelesaikan Tugas Satu Demi satu Gitu secara Runtut Gitu Sesuai dengan jadwal Yang sudah saya catat Agenda gitu Kemudian Saya juga akan mengatur Stategi Mungkin ya Pak Mungkin Akan Saya atur Stategi itu Saya akan melakukan Pertama komunikasi dulu Kali kepada Kepala sekolah Gitu Atau Rekan-rekan guru Gitu Rekan-rekan guru Dalam hal Kita bisa bekerja sama Dan berkolaborasi Gitu Dalam hal Saya untuk Mengerjakan sesuatu Agar bisa Menyelesaikannya itu Secara Apa ya Istilahnya Secara satu Demi satu Demi satu Itu terselesaikan Gitu Sesuai dengan jadwal Dan juga pastinya Saya pengennya itu Konsisten gitu Untuk menggunakan Waktu luang Yang sebaik mungkin Gitu loh Pak Mungkin itu sih Rencana aku saya Untuk melakukan Atau berkaitan Dengan hambatan Atau gangguan Yang sekarang Saya keluhkan ini Mengenai Memanage waktu Karena memang Waktu itu Kadang-kadang Tidak bisa Diulangkan Tidak bisa diputar Terus gitu ya Sedangkan pekerjaan Kalau secara Ditumpuk-ditumpuk Kalau udah kita Lelai satu Dengan pekerjaan Yang lain Pasti akan Menumpuk lagi Seperti itu Sehingga resikonya Terbengkalai ya Supaya tidak Terbengkalai ya Betul Akhirnya resikonya Saya Kurang tidur Merasa kelelahan Dan akhirnya Jatuh sakit Seperti itu Pak Jokowi Bener Pak Kiki Harus Mampu kita Memanage waktu Supaya Tidak Terbengkalai Terus juga Kemudian Kondisi juga Tetap terjaga Badan Kesehatan Dalam waktu Dekat nih Komitmen dari Pak Kiki Kira-kira Apa yang bisa Yang paling bisa Langsung Dilakukan oleh Pak Kiki Untuk Sepertinya Hal-hal Hambatan-hambatan itu Sepertinya Komitmennya Yang akan saya lakukan Itu Saya akan membuat Ini kali Pak ya Agenda kali ya Agenda kerjata Saya akan mencatat Agenda-agenda Agenda apa Untuk diniklu ini Yang harus saya kerjakan Terlebih dahulu Kemudian bagaimana Supaya saya bisa Memulai Pekerjaan itu Dengan Memanage waktu Dan mengatur waktu Yang sebaik mungkin Kemudian Saya juga akan Berkomitmen Saya akan melakukan Kolaborasi juga Pak Dengan Kepala sekolah Atau rekan sejawat Karena emang Kadang-kadang nih Pak Kalau saya sedang Sudah-sudah Saya manajakan Waktu Untuk Mengerjakan tugas LMS Ketika ada jam Pelajaran Olahraga gitu Tapi ternyata Ketika saya sedang Asyik mengerjakan Di dalam kelas Anak-anak sedang Di luar Belajar dengan Guru olahraganya Tiba-tiba Kepala sekolah Datang Untuk Mewakilkan Untuk rapat Sedangkan Beliau itu Bentrok Karena ada rapat Dinas yang harus juga Harus juga Dia hadir Dan akhirnya Saya Memilih Untuk Mewakilkan Beliau Jadi nanti mungkin Saya akan Komitmen Saya akan berkolaborasi Atau Saya akan Apa ya Istilahnya Melakukan Komunikasi Dengan Ibu kepala sekolah Kalau seandainya Bisa digantikan Saya Dengan guru-guru yang lain Karena Tugas saya yang belum Selesai Seperti itu Mungkin seperti itu Pak Jokowi Tugas saya bisa Dengan guru juga Dalam hal Saya Dalam hal Sharing Kemudian Bagaimana sih Memanaj waktu yang baik Dan benar Seperti itu Kayaknya Pak Jokowi Komit Betul sekali ya Pak Kiki Kita harus Mampu kolaborasi Sama rekan-rekan kita Di sekolah Supaya Kita bisa Mampu Menyelesaikan tugas Yang kita Memban Atau yang Diamanahkan ke kita Nah Pak Kiki Dari Dari sesi Sharing ini Gimana nih Perasaan Pak Kiki Setelah Setelah kita Ngobrol-ngobrol Seperti ini Pak Kiki Iya Jadi Saya kayaknya Sedikit terbuka ya Pak Sedikit terbuka Dan kayaknya Saya menyadari gitu Bahwa Oh selama ini Ternyata Emang saya kurang Dalam memanajewa Waktu hal Karena Saya tidak berkomitmen Dalam Membuat agenda Kegiatan gitu Mencatat kegiatan Kemudian saya selalu Selalu mengabaikan Pekerjaan-pekerjaan gitu ya Jadi Sehidat bertumpuk-tumpuk gitu Jadi Kayaknya Di sesi percakapan kita ini Saya sudah punya gambaran Punya gambaran Apa yang harus Saya lakukan gitu Untuk Saya mencapai tujuan Yang ingin Yang saya inginkan gitu Apabila nanti Ketika aksi yang saya lakukan Belum berhasil Mungkin Saya juga Akan Minta Pak Joko Untuk Kita bisa bersering Sama Ali Gitu ya Pak Joko ya Siap-siap Pak Kiki Siap Iya Benar Enggak terasa ini Pak Kiki Kita sudah Ngobrol nih Iya ya Berkaitan tentang Tugas kita ya Pak Kiki Yang terkadang Datang di waktu yang bersamaan Dan kita Istilahnya apa ya Harus membuat Skala prioritas Mana dulu yang kemudian Kita Kita kerjakan Kolaborasi juga Dengan rekan-rekan kita Nanti kita ngobrol lagi Pak Kiki ya Perkembangannya gimana Kedepan Oke Siap Untuk sekarang Di situ aja kali ya Pak Pertemuan kita ya Dan nanti Kita akan Atur lagi agenda Untuk pertemuan lagi ya Pak ya Terima kasih banyak Pak Joko Terima kasih Pak Kiki Sama-sama Sukses terus Buat kita semua Dalam Mendidik Anak bangsa Kedepan Oke Salam buat keluarga ya Pak Joko Terima kasih ya Salam juga buat keluarga Pak Kiki Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Salam dan Bahagia Sampai jumpa ya Pak Kiki ya Pak Kiki ya Pak